Silahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijin pimpinan bisa tolong dicek untuk Papua Barat Daya. Provinsi Papua Darat Barat Daya, Sorong Selatan, Kecamatan Teminabuan, Kelurahan Wernas. Kita cek ya, Form D, Kabupaten Mano-Wari Selatan ya? Sorong Selatan. Sorong Selatan, pelan-pelan. Sorong Selatan, Kecamatan apa? Teminabuan. Atas, paling atas. Oke, diklik. Sekalian dibuka untuk yang Sorong Selatan, Mas, supaya diperbandingkan nanti. Paling bawah. Oke. Untuk di Kecamatannya tadi, yang mana? Sebentar, sebentar. Operator. Ini di Kecamatan ini ya? Betul. Di Desa Kelurahan Wernas. 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 Mas, KPU? Diperhatikan ya? Di Sekulurahnya apa? Wernas. 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 Wernas, ya. Eja-nya apa? W-E-R-N-A-S. W-E-R-N-A-S. Oke. Yang bagian apanya, Mas? Kemudian, tolong cek untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia. PSI. Di Kecamatan, eh, di Desa Wernas tadi. Agak di bawah itu. Ini di Kecamatan ini ya? Di Cek di Desa. Kecamatannya apa tadi? Kecamatannya apa, Mas? Kecamatan Temi Nabuan, Kelurahan Wernas. Temi Nabuan, Kelurahan Wernas. Temi Nabuan, Kelurahan Wernas. Wernas. Sudah ketemu? Dibesarkan. Tampilannya dibesarkan. Agak ke bawah itu. Di Kelurahannya di bawah. Ini ya? Jumlah yang akhir. Bukan. Kelurahannya, Pak Ibu. Itu masih Kaibus. Oke. Kelurahannya, Mas, atau Desanya? Masih ke bawah. Wernas. Nah, ini. Bukan, Wernas. Wersan atau Wernas? Yang tadi loh, sudah ketemu. Kemudian, tolong lihat Partai Solidarisasi Indonesia. Di Cek PSI. Terus, bagian apanya, Mas? Oke, itu kan kemenabuan. Oke, Wernas. Kita lihat ya, di TPS 02. TPS 02, kenapa, Mas? Ya. Kemudian, tolong dibandingkan dengan C1 pindainya. C1. Yang dari TPS. Oke. Coba di cek ya, Mas. TPS 02. Coba dibuka. Bitung Suara, wilayah, wilayah, Papua, Baradaya. TPS 2. Sorang selatan. Oke, camatannya paling atas tadi. Paling atas. Wernas. TPS berapa, Mas? TPS 02. Oke, perlehan suara PSI Oke Dibesarkan Suara partai Kosong ya? Kosong Jadi ini contohnya Kosong itu tidak ada tanda apa-apa ini Beda dengan nol ya Kalau nol kan ada angkanya Ini kosong, tidak ada tandanya apa-apa Berarti Di tadi berapa mas? Di kecamatan? Di itu 84 23 16 27 ya Ini di kecamatan ya? Ya Mas Dibuka Excel Kita cek mas ya pakai Excel Dibuka Excel lagi Nah, sebelah kiri di A2 A2 Sebentar Di A4 deh Tulis di A4 A4 TPS 2 Nah, di atasnya tadi Di TPS 2 atasnya WIRNAS WIRNAS Kemudian di atasnya Kemudian di atasnya Kecamatannya apa namanya tadi? TEMINABUAL TEMINABUAL Betul? Ya TEMINABUAL Benar Enggak pakai N Gak pakai N Pakai E T T T T E T T INA 2 Ini gak? N pakai N gak? Pakai N Pakai N Oke TPS 2 Di Bahannya TPS 2 mas PSI PSI Ini Terus dibawahnya Calon 1 Calon 2 Ada berapa calonnya tadi? Kita cek di TPS 3 ya Coba dicek C Hasil dari TPS 1 2 3 Oke Terus ditulis Suara partai berapa? 6 4 Di bawahnya Bukan disitu B B B 5 B 5 Ya Tulis 2 2 Nah calon 2 berapa? Calon 1 berapa? 2 3 1 6 2 7 Oke Ditulis 2 3 1 6 2 7 Oke Ini di formulir apa tadi? Di ya ini ya? Di kecamatan Ini di kecamatan betul ya? Oke Kembali ke Excel mas Kembali ke Excel Ditaruh di C5 Nah ditulis disitu Digeser 64 Sampai 27 Dipindah ke situ Di tulisan Ditulisan Apa namanya C2 Urut-urutnya Teminabur Nah Di kecamatan Ditulis aja Di Kecamatan Udah gitu aja Terus kemudian Di Di satu Yang sorong selatan Itu di kabupaten Atas Di atasnya Di atasnya Ya Oke Di kabupaten Kita cek Satu-satu Mas Kabupaten ini ya Yang kabupaten Di kabupaten Kecamatan Kecamatan Itu Ditulis Suara partenya 1-9-4-7 1-9-4-7 Oke Terus 4-1-9-4-0-1-4-5-2 4-1-9-4-0-1-4-5-2 Ya Oke Tulis 4-5-2 Oke Terus kemudian B-5 Mas B-5 Nah Di TPS Berapa tadi 0 Coba dicek lagi Cek lagi TPS Yang TPS Ya 0 semua ini ya Kita saksikan bersama-sama 0 semua ya Oke Ditulis mas 0-0-0 Oke Maka dengan begitu Ini cara berpikirnya Berarti kan Sepertinya Di kecamatan itu Di desa mana ini tadi Desa Wirnas TPS 2 Terpantau ya Angkanya kan 6-4-2-3-1-6-2-7 Betul ya Nah kalau situasi seperti ini Berarti dinolkan Betul ya Kalau dinolkan Maka Di E mas E Ya yang paling atas mas Paling atas Urutannya itu Koreksi Koreksi Nah Sudah sekarang di bawahnya Dikurangkan 1-9-4-7 Kurangi 64 Dikurangi mas Ya betul ya Hasilnya untuk kabupaten Mestinya segini ya Karena setelah dikurangi ini tadi Betul ya Kalau setelah dikurangi yang Wernas TPS 2 Demikian Tapi masalahnya Kalau saya cek lagi Untuk yang Kelurahan Wernas itu Di TPS yang lain pun Itu gak di upload Jadi saya gak bisa Mastiin Yang di upload Hanya yang TPS 02 Ada berapa TPS Di Desa Wernas ini mas Ada Sebentar 7 TPS 7 TPS ya TPS Teman-teman KPU Kabupaten Yang di upload Hanya 02 7 TPS ya Coba di cek 1-1 TPS 1 Gak ada TPS 2 Tadi ini ya TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 Oke Karena di forum ini Kan kita juga gak mungkin Buka kotak suara Karena form C plano Kan ada dalam kotak suara Maka menurut saya ya Yang pas ya Yang bisa kita koreksi Yang ininya Apa Bisa kita lihat Bersama-sama Kalau C semua Kan harus buka kotak suara Di forum ini juga gak mungkin Buka kotak suara Kira-kira begitu ya Silahkan Mas tadi saksi dari apa Mas Partai Partai Umat ya Oke Dicatat ya Nanti saksi Partai Umat Menyatakan keberatan Terhadap ini Setelah ditelusuri hasilnya seperti ini Silahkan Saksi dari Silahkan Oke Izin pimpinan Saya dari PSI Sebelumnya Ingin mengomentari Apa yang disampaikan oleh Saksi Partai Umat ya Karena ini kan Sudah sampai Di tingkat pusat ya Pimpinan ya Artinya Seharusnya dari tingkat kecamatan Sampai Kabupaten Dan provinsi Seharusnya Mereka sudah Mengkoreksi Terlebih dahulu Apa yang terjadi Di TPS Tersebut Lalu kami tidak terima Dengan keberatan Kalau misalkan Diputuskan PSI dikurangi Sejumlah suara Yang dimaksud Karena sekali lagi Itu kan bukan Kesalahan PSI Karena itu Di TPS tersebut Tidak tercantum Sama sekali Penjelasan Perolahan suara PSI Di situ berapa Di antara yang lain Itu ada keterangan Cuma PSI doanya Yang tidak ada Jadi ini pertanyaannya Kepada Mungkin bisa dijawab oleh KPU Dan juga bawah su Apa yang terjadi Di TPS ini Mohon jelas-jelasnya Baru saya akan Bisa mengafirmasi Apa yang dinyatakan Oleh Partai Umat Terima kasih Terima kasih Ini tadi kan Coba dibuka Yang Excel Ini kan Cara kita Untuk mencermati Menelusuri Dan menyandingkan Sampai dengan Kalau memang Situasinya Di TPS itu Memang nol Perolehannya Dan kemudian Di kecamatan Ditulis sekian Maka konsekuensinya Di kabupaten sekian Kalau kita kembalikan Situasi di TPS Maka hasil koreksinya Sekian Nah ini kan Masih dimintakan Tanggapan Silahkan teman-teman KPU Provinsi Itu situasi TPS 1 Eh Situasi TPS 2 Wernes Suaranya Nol semua Tapi kemudian Di kecamatan Tertulis Seperti itu Silahkan Dijelaskan Iya Baik Terima kasih Terkait dengan Keberatan yang disampaikan oleh Saudara saksi dari Partai Umat Untuk Kami sendiri Selaku KPU Provinsi Papua Barat Daya Bahwa proses Pleno dan Rekab ini Sebenarnya sudah dilakukan Secara berjenjang Dari tingkat TPS Kemudian Tingkat Kecamatan Dan juga Naik sampai di kabupaten Semuanya sudah dilakukan Dan proses Penandatanganan berita Cara dan sertifikat Hasil penghitungan Perolehan suara Juga sudah dilakukan Ditandatangani oleh Saksi peserta pemilu Yang hadir Kemudian Sampai pada kita Di tingkatan Provinsi Pada saat Melaksanakan Rapat Pleno Rekabitulasi Penghitungan Perolehan suara Juga tidak ada Keberatan saksi Terkait dengan Apa yang Disampaikan oleh Saudara saksi Dari Partai Umat Atas keberatan tersebut Semuanya telah Berjalan dengan Baik tanpa ada Keberatan Dan juga Itu sudah disahkan Dalam Rapat Pleno Tingkat Provinsi Dan juga sudah Dikandatangani Berita Cara dan Sertifikat Rekabitulasi Hasil penghitungan Perolehan suara Saksi dari Partai Umat pun Juga sendiri sudah Menandatangani Dokumen Berita Cara dan Sertifikat Dan Tidak ada Keberatan Dengan demikian Maka kami Melanjutkan Proses rekab ini Ke tingkat Nasional Terima kasih Pimpinan Ada komentar Saksi PSI Oke dikit aja Berarti Sudah clear ya Berarti Suara PSI Sudah disahkan Sesuai yang ada Di tampilan tadi Di Provinsi Jadi Keberatan Partai Umat Saya rasa Tidak bisa ditindak Lanjuti Pimpinan Terima kasih Silahkan Saksi Partai Umat Ada yang mau Dikomentari Jadi tadi ini Sebenarnya Kami Kami itu Punya list Anomali Suara PSI Ketika Kan Beberapa waktu Yang lalu Sempat Sempat viral Sempat ramai Dan kami juga Sempat Meng-capture Data-data Yang Aneh itu Dan kebetulan Karena Malam ini Papua Barat Daya Saya sampling Aja Sebenarnya Dan gak Cuma itu Mungkin Masih ada Yang lain Kayak tadi Di Temin Labuan Dan Wernas Ternyata Yang di Upload Hanya TPS2 Dan kebetulan Itu Kena Kita bisa Buktikan Disitu Ada Perbedaan Suara Antara Rekapitulasi Di Kota Dengan C1 Jadi Itu saja Yang sudah terbukti Sudah kelihatan Yang lain Sebenarnya Banyak Dan untuk Wernas Saja Yang lain Tidak Di upload Jadi Kita juga Belum bisa Pastikan Apakah Suara Rekapnya Sesuai Atau Tidak Jadi Disini Saya Menyampaikan Itu Ada sesuatu Yang salah Nanti Kalau disitu Jelas Kami keberatan Ketika kami Menemukan Ada yang Keliru Itu kami Keberatan Dan Walaupun Misalnya Di Tingkat Sebelumnya Sudah Disetujui Atau Apa Tapi Forum Disini Adalah Forum Tingkat Nasional Jadi Justru Itu Gunanya Rekap Berjenjang Itu Karena Kita Bisa Mengkoreksi Apa yang Keliru Di bawah Nah Ini Saya Serahkan Ke KPU Keputusannya Seperti Apa Tapi Kami Dari Pertumat Keberatan Terima kasih Keberatan Dengan hasil Yang ada Ya itu Hanya salah satu Contoh Keberatan Dengan yang Sudah Dibacakan Kecuali Kalau ini Dikoreksi Begitu Ya Tapi Ini Hanya salah satu Jadi Ini Saya hanya Ngasih Contoh Satu Kalau Mau Diperiksa Yang lain Berarti Kan Warnas Harus Dilihat Semua Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Pada Dasarnya Apa Yang Sudah Dilakukan Mulai Dari Penghitungan Di Tingkat TPS Rekapitulasi Kejamatan Kabupaten Sampai Provinsi Ini Kan Harus Kita Anggap Benar Kecuali Bisa Dibuktikan Sebaliknya Nah Sebagaimana Sudah-sudah Di Forum Rekap Nasional Ini Partai Yang Menyatakan Keberatan Dan Bisa Membuktikan Dengan Apa Misalkan Pembangunnya Form C Hasil Plano TPS Dengan Form D Misalkan Itu Kalau Misalkan Jumlahnya Tidak Terlalu Banyak Kan Kita Cek Disini Dan Kita Koreksi Disini Juga Dari Yang Sudah-sudah Tapi Kalau Jumlahnya Banyak Dan Kemudian Potensial Apa Katakanlah Menimbulkan Potensi Bertambah Atau Berkurangnya Suara Partai Yang Lain Saksi-saksi Dari Partai Yang Diberikan Kesempatan Untuk Itu Dan Proses Untuk Penelusuran Penyandingannya Disampaikan Kepada Bawaslu Pihak KPU Sebagai Pihak Yang Menyediakan Sebagai Apa namanya Yang Menghasilkan Ini Juga Dimintai Klarifikasi Terhadap Penelusuran Penelusuran Tersebut Nah Untuk Yang Malam Ini Karena Faktanya Yang Bisa Dibuktikan Hanya Satu Dan Kebetulan Sudah Diunggah Di Sirekap Fakta Kebenaran Apa Istilahnya Kebenaran Material Memang Demikian Di TPS Dalam Pandangan Kami Kita Koreksi Malam Ini Dengan Cara Setelah Kita Cocokan Suara Di Kecamatan Yang Bersangkutan Partai Maupun Calon Jumlahnya Seperti Yang Kita Apa Ini Namanya Kita Tulis Disini Penelusurannya Dan Kemudian Setelah Kita Tulis Di TPS Perolehnya 0 Maka Cara Mengoreksinya Peroleh Di Kabupaten Setelah Dikurangi Dengan Suara Yang Berasal Dari Apa Itu Namanya TPS 2 Desa Wernas Ya Di Form Kecamatan Ada Suara Dari TPS Sudah Kita Cocokan Dengan Form C Hasil TPS TPS Ternyata 0 Maka Kemudian Cara Mengoreksinya Suara-suara Yang ada Itu Dinolkan Atau Dikurangi Sehingga Hasil Akhir Setelah Dikoreksi Menjadi 1883 3 Dan Seterusnya Itu Nah Di Di Atas Mas Yang Sebelahnya Koreksi Di Kolom F Sebelahnya Sebelah Kanan Sebelah Kanannya Ya Ditulis Form D Provinisi Form D Provinisinya Menjadi Ini Ya Atau Apa Namanya Total Dikurangi Ini Form D Dibacakan Mas Teman-teman Form D Untuk PSI Sorong Sorong Selatan Betul Ya Jumlah Suara Partai Politik Dan Calon Untuk Partai PSI Di Kabupaten Sorong Selatan 5263 5263 5263 Jumlah P P karena jelas-jelas itu 0 berarti kan sebenarnya mudah untuk ngitungnya menurut saya begini di bagian akhir suara ditulis dulu untuk partai berapa mas 3463 bukan PSI mas partai partai nomor 15 ya partai 15 partai solidaritas Indonesia untuk di hasil provinsi jumlah suara sah partai politik dan calon 9 4 bukan mas pertama dulu yang suara partai berapa kan 3733 baik baik 15 partai solidaritas Indonesia suara partai 3733 ditulis mas operator disini ya terus calon nomor urut 1 3 4 6 3 nomor urut 2 1 2 4 0 nomor urut 3 1 0 4 9 total total jumlah suara sah partai politik dan calon 9 4 8 5 oke nah sekarang berarti kan 3733 dikurangi 64 nah terus dari atas ke bawah totalnya berapa jadinya betul ya yang 37333 kurangi 64 kemudian berapa 3463 kurangi 23 1240 kurangi 16 1049 kurangi 27 betul ya nah terus mas yang di itu mas C kolom C mulai angka 64 sampai 27 itu dijumlahkan ke bawah mas 130 kalau 9485 dikurangi 130 betul jadinya itu betul ya betul ya oke kalau gitu buka di lembar kerja kita untuk partai PSI angka 15 eh form kerja ya ya kemudian suara-suara partai tadi di setelah dikoreksi menjadi itu teman-teman keseksian nanti tolong dicatat di form kejadian khusus ya di peristiwa yang sekarang ini nanti kalau teman-teman PSI keberatan dengan ini juga dicatat di form kejadian apa form keberatan gitu ya disini pimpinan ya sekali lagi ya saya disini gak mengerti kenapa akhirnya suara kita dikurangi sejumlah yang tadi terus pertanyaannya tadi kan di kecamatan kita dikurangi sejumlah sekian suara satu kecamatan itu pertanyaannya ada berapa TPS itu kejadiannya kan yang ditemukan hanya di satu TPS yang sudah terbukti sudah di upload ke dalam website KPU ya lalu kenapa kita dibebankan untuk kehilangan suara kita ya di satu kecamatan tersebut itu pertanyaannya satu terus yang kedua ini seharusnya beban pembuktiannya ada di KPU ya KPU provinsi terutama dan bawah yang mengawasi tingkat sana karena saya sendiri bukan orang sana dan tidak tinggal di sana dan tidak menjadi saksi TPS di sana juga jadi saya disini butuh kejelasan seperti apa sebenarnya realnya disana tuh kayak gimana gitu jadi ini yang diurgikan kan kita ya sebagai partai PSI gitu ya tolong kejelasannya ya jadi saya gak mau saya menolak banget walaupun nanti saya akan ajukan lembar keberatan di sidang ini tapi tolong dijelaskan secara gamblang gitu ya kenapa ini bisa terjadi oke saya ulangi lagi ya coba dibuka form di kecamatan yang kecamatan ini mas nah kecamatan di Sorong Selatan ya kecamatan apa tadi Teminabuan kecamatan Teminabuan Teminabuan yang disoal yang disoal TPS 2 ya geser ke kanan sedikit mas pelan-pelan geser ke kanan ke kanan terus terus jumlah akhir mas saksi PSI jumlah akhir paling kanan itulah suara total PSI di kecamatan Teminabuan oke ini nah kemudian tadi temuannya kan di TPS 2 itu ada kolom TPS 2 angkanya suara partai 64 calon 123 calon 216 calon 327 ini mestinya kan ditulis berdasarkan perulian di TPS betul ya iya betul sekarang kita cek di TPS 02 tadi nah iya pertanyaan pimpinan sebentar sebentar mas sebentar nah di TPS 2 ini situasinya begini angkanya pun gak ada gitu kalau ada angka bisa ditulis 0 ini angka aja gak ada berarti kan kosong nah oleh karena itu ini kita maknanya sebagai 0 nah dengan begitu kembali ke di kecamatan tadi sebentar mas ya nah maka kalau di TPS 2 ini suaranya 0 berarti kan yang di jumlah akhir tinggal dikurangi dengan 64 dikurangi 23 dan seterusnya begitu kan Bapak Ibu ya oke terus kemudian di kabupaten di kabupaten ini kan suara suara di kecamatnya segitu buka di kabupaten di kabupaten tadi sudah ada nah di kabupaten kecamatannya kecamatan ini perulainya kan sekian tinggal dikurangi dengan yang tadi itu maka diperoleh lah yang di Excel tadi coba dibuka Excelnya mas ketemunya ini setelah dikurangi pokoknya faktor pengurangnya itu yang di TPS 2 saja itu 64231627 catatnya demikian jadi karena ini secara material bisa dibuktikan bisa kita telusuri kita koreksi di sini mas nanti saksi PSI kalau tolong nanti saksi partai umat juga membuat catatan keberatan ya tentang ini detail seperti ini dan kemudian di bagian di bagian bawah ditulisi bahwa ini sudah dikoreksi di forum rekap nasional teman-teman PSI kalau keberatan ditulis di form catatan keberatan terhadap situasi ini ketika dikoreksi dan seterusnya begitu ya karena faktanya memang begini mas di TPSnya nol oke satu lagi mungkin ya saya ingin penegasan dari pimpinan berarti kalau misalkan kejadian khusus kayak gini ya dimana itu TPSnya tidak dijelaskan keterangan di dalam kertas itu ya C1 Planung itu ya itu berarti kesalahan dilimpahkan kepada partai bukan kepada penyelenggara oh tidak loh kan suara kita dikurangi sudah otomatis di sini loh kan yang yang terbukti bisa dilihatkan ini mas iya berarti kan itu kesalahan siapa tuh yang enggak mencoreng atau enggak checklist checklist iya iya itu temen KPPS karena suaranya atau situasi berarti saya gak ngerti ini kenapa akhirnya itu dilimpahkan kepada kesalahan kesalahan PSI dengan pengurangan suara tersebut bukan kesalahan PSI mas iya i know tapi itu akhirnya dikurangi kan suaranya pimpinan kalau ini dianggap kesalahan penyelenggara KPPS itu aparatnya KPU Pusat iya i know kalau dianggap dia salah dan belum terkoreksi di kecamatan belum terkoreksi di kabupaten bahkan belum terkoreksi di provinsi ya kami yang mengoreksi di sini kira-kira begitu di forum awal sampai sekarang semua partai mengalami situasi itu kira-kira begitu nah kalau tetap keberatan nanti ditulis di form apa catatan keberatan begitu oke well noted thank you oke oke Terima kasih.